Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YAMYM 28 yang dimuliakan Allah. Berikut tanda-tanda seorang hamba dicintai Allah menurut hadis. Tidak ada cinta yang paling mulia yang kita harapkan selain cinta Allah. Cinta Allah itu suci dan murni. Lain halnya dengan cinta manusia yang terkadang membuat susah, menderita bahkan menjerumuskan kejuran dosa, tapi cinta Allah justru akan mendatangkan kemenangan dan ketenangan. Ketika mencintainya dan mendapatkan cintanya, tidak akan ada kekecewaan kita dapat. Ada beberapa tanda ketika Allah mencintai seorang hamba. Satu, dicintai makhluknya. Ketika seorang hamba dicintai Allah, maka ia akan juga merasakan cinta dari makhluknya di bumi dan penduduk di langit. Rasulullah SAW bersabda, Apabila Allah mencintai seorang hamba maka dia memanggil Jibril. Sesungguhnya Allah mencintai fulan maka cintailah dia, maka Jibril pun mencintainya. Lalu Jibril menyeru penduduk langit, Sesungguhnya Allah mencintai si fulan maka cintailah dia, maka penduduk langit pun mencintainya, kemudian dia menjadi orang yang dicintai di muka bumi. Hadis Riwayat Bukhori nomor 3209. 2. Diberikan Kenikmatan Agama atau Nikmat Beribadah. Seorang yang dicintai Allah akan merasakan kenikmatan dalam agama dan beribadah, tidak lagi mengejar duniawi, dia akan selalu mencintai ketaatan, dimudahkan untuk berbuat kebaikan, dan akan dijauhkan dari perbuatan buruk dan yang haram. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah memberi kenikmatan dunia kepada seorang yang dia cintai maupun yang dia tidak cintai, dan tidak memberikan kenikmatan agama kecuali kepada seorang yang dia cintai. Siapa yang Allah berikan kenikmatan agama, maka Allah telah mencintainya. Hadis Riwayat Ahmad nomor 3672. 3. Dikabulkan Segala Hajatnya dan Dalam Perlindungannya. Seorang hamba yang dicintai Allah, maka akan dikabulkan segala hajatnya. Allah adalah Al-Iradah, maha berkehendak, yaitu segala sesuatu akan terjadi jika dia menghendaki. Allah akan selalu melindungi hambanya yang selalu mendekatkan diri untuk beribadah kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya Allah berfirman, Barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku menyatakan perang kepadanya. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada hal-hal yang telah aku wajibkan baginya. Senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan nafilah, sunnah, hingga aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang diagunakan untuk mendengar, aku menjadi penglihatannya yang diagunakan untuk melihat, aku menjadi tangannya yang diagunakan untuk memegang dan aku menjadi kakinya yang diagunakan untuk melangkah. Jika dia meminta kepadaku pasti aku memberinya dan jika dia meminta perlindungan kepadaku pasti aku akan melindunginya. Hadis Riwayat Bukhori nomor 6502. 4. Diberikan cobaan, Ketika mencintai hambanya, maka Allah akan memujinya dengan musibah atau cobaan dengan tujuan untuk menyucikannya dan memperkuat keteguhan imannya. Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya besarnya balasan disertai besarnya bala, dan apabila Allah mencintai suatu kaum dia memberi cobaan kepada mereka. Maka siapa yang ridah maka baginya ridah Allah, dan siapa yang marah maka baginya kemarahan Allah. Hadis Riwayat Tirmidzi nomor 2396. 5. Husnul Hatimah Andai seorang yang di akhir-akhir masa hidupnya dalam keadaan husnul Hatimah yaitu gemar beramal dan taat pada Allah, maka bisa jadi dia termasuk orang yang dicintai Allah. Rasulullah SAW bersabda, Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan jadikan dia beramal, lalu dikatakan, apa maksud dijadikan beramal. Beliau bersabda, Allah memberikannya hidayah untuk beramal saleh sebelum meninggal, sehingga orang-orang yang berada di sekitarnya ridho kepadanya. Hadis Riwayat Ahmad nomor 16.585. Demikianlah tanda-tanda seorang hamba dicintai Allah, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin Ya Rabbal, Alamin. Kami berharap apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi sahabat T.A.M.Y.M.28 yang dirahmati Allah. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilafan dalam penyampaian materi ini. Walau, alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.